Mas, mas, jadi, ada dengar info nggak? Kemarin kan ada tuh kecelakaan di tombol saham, tuh gagal supaya ngantuk. Nah, menurut mas gimana? Oh iya, emang dari awal tau itu ada, banyak banget kecelakaan. Faktor utamanya adalah gara-gara sopir ngam. Nah, masih tips dong mas, supaya nggak ngantuk nih kalau nyesir di tombol. Yang pertama, tentu istirahat cukup. Kalau sudah tahu mau pergi jauh ke luar kota, usahakan tidur cukup. Tapi kalau memang dari jauh nih, misalkan dari braw atau dari gutim, sampai sama rinda sudah ngantuk, mending istirahat dulu bentar, pejamkan mata, 15-20 menit, habis itu baru, jalan lagi, nanti istirahat lagi di res area. Yang kedua, jangan biarkan tubuh kita diam, harus didistract. Yang pertama, kita bisa dengerin musik, kasih nyaring-nyaring, usahakan lagunya, kita hapa liriknya, supaya kita kayak lagi secara oke gitu. Atau yang kedua lagi, ngobrol sama teman di samping, ngobrol apa aja, gosip temanmu, kak, gosip siapa, kak. Atau gosipin pengandara lain yang hobinya lewat lajur kanan. Padahal kan nggak boleh, harus lewat kiri, kecuali lagi balap. Lalu, bisa tuh sambil gerak-gerakin badan, kayak minimal jari lah, kurang-kurangnya dram, kak, apa kak. Jadi supaya tunggu kita tidak diam, tapi jangan begini juga, nanti oleng. Nah, kalau sudah ngelakuin itu semua, tapi masih nggak kuat, masih ngantuk banget, mending berhenti sebentar di pinggir, nggak apa-apa. Sebentar aja, turun, kita regangkan badan, loncat-loncat atau semacamnya, habis itu lanjut, nanti istirahatnya di rest area. Yang ketiga, siapkan permen. Ini juga bisa membantu meningkatkan konsentrasi. Lalu yang penting banget adalah air putih. Kenapa air putih? Karena air putih itu menyuplai oksigen ke tubuh kita, supaya kita tidak ngantuk. Terakhir dan paling utama adalah, berdoa, karena misalkan ada takdir, takdir yang menentukan siapa. Ya, betul. Itu aja.